Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan tentunya baik-baik saja Selalu dalam keadaan yang baik dan selalu mendapatkan lancaran dan keberkahan di setiap aktivitas yang teman-teman lakukan Oke, di video kali ini kita ke otomotif lagi Kita ada satu yang mau kita bahas Yaitu ini dia Terima kasih telah menonton Teman-teman, jadi ini adalah motor ya Ini adalah motor GSX-R150 Nah, jadi nanti kita akan membahas motor ini Tapi sebelum kita bahas, sebelum kita bahas lebih lanjut motornya Jangan lupa teman-teman untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasinya Agar teman-teman juga tidak ketinggalan video-video terbaru ketika saya membuat video yang terbaru ya teman-teman ya Jangan lupa juga di like dan jangan lupa tinggalkan saran dan komentar teman-teman di bawah ya Kita akan sangat terbuka dengan kritik dan saran teman-teman semua Oke, ini adalah motornya ya teman-teman ya GSX-R150 Jadi, untuk video kali ini Sebenarnya kita tidak akan membahas tentang spesifikasinya Kita tidak akan membahas lebih jauh ke sana Karena ya sudah banyak gitu ya review-review motor yang sudah membahas ini Nah, kita akan bahas kenapa motor ini Jadi, motor ini itu menurut gue itu sangat recommended buat teman-teman Buat opsi teman-teman Ketika teman-teman ingin membeli sebuah kendaraan Dengan harga yang sangat terjangkau Dan Dengan spesifikasi yang didapatkan ketika teman-teman membeli motor ini Oke Langsung aja kita ke motornya teman-teman ya Nanti kita akan jelaskan Kenapa Saya membuat video ini dengan motor ini Tonton aja terus ya teman-teman Teman-teman ini adalah motornya ya Motor GSX-R150 Nah, teman-teman bisa tahu ya ini ya Udah jelas Ini motor Jadi Oke Langsung saja kita Bedah sedikit mengenai spesifikasinya Kita dikit-dikit aja Nah, ini motor 150 cc ya Tepatnya 147 cc Nah, segituan Tergolongnya di motor kelas 150 cc Nah, untuk motor ini sendiri Kenapa motor ini menjadi salah satu pilihan Kenapa kita membeli motor ini Satu Dia memiliki Menurut gue ya teman-teman ya Ini Motor yang Memiliki Salah satu motor yang memiliki mesin yang sangat bagus Dalam artian sangat bagus Oke Memang dia bukan teririt Di kelasnya Nah, masih ada yang lebih irit lagi Ya, ada CBR Ada R15 Itu lebih irit dari ini Memang Cuma Dia memiliki keunggulan Di sektor-sektor lain Makanya Kalau Buat saya ya teman-teman ya Kalau melihat motor itu Jangan Jangan langsung suka ngebully motor ini Motor ini Motor ini Enggak Setiap motor itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing Gagal bikin video Karena bocil-bocil Kita lanjut dulu Tadi ada bocil-bocil yang mengganggu Oke teman-teman ya Jadi Untuk Motor ini Itu dia Tadi kita bahas memenai mesinnya Memiliki keunggulan yang lain Di bagian mesin Nah Yaitu Dia memiliki Tenaga yang sangat besar ya Bahkan Tenaganya itu Di antara ketiga itu ya Di antara ketiga Ketiga motor Pilihan motor 150 cc-an itu ya Maka Ini yang paling besar Di antara CBR R15 Dan Suzuki GSX-R ini Oke Kemudian Durability-nya Untuk mesinnya Ini juga Tergolong Sangat bagus Oke Untuk Mesinnya ini ya Terkenal lah Udah lah Kita udah tau lah Bagaimana kualitas Suzuki untuk Mesinnya Gitu lah Oke Kemudian Untuk Desain Desainnya ini tuh Ben Oke Tadi ada bocil-bocil lagi Oke Dan untuk desainnya Untuk desainnya Motor ini tuh Menurut gue Salah satu yang Salah satu yang Gimana ya Gak bisa kita Bandingkan gitu Jadi Kita tuh gak bisa Ngebandingin masalah Desain ya Kalau menurut gue Ini sih Bagus Bagus ini ala-ala Moto3 lah Kalau menurut gue Kalau Suzuki 150 Suzuki GSX-R ini Menurut gue Desainnya nih Bagus karena Mirip-mirip Ala-ala Moto3 gitu Jadi kalau desain Kita gak bisa Ngebandingin ya Itu masalah selera Kalau menurut gue Ini bagus Semuanya bagus lah Di antara ketiga Motor-motor itu lah Baik itu CBR Kemudian R15 Dan GSX ini Semuanya bagus Cuma Untuk desainnya Kalau menurut gue ini Dia memiliki Keunggulan disini ya Kalau masalah desain Dari Suzuki ini Dia Out of the box Dia itu Kayak punya Garis Garis-garis Tekukan-tekukan tuh Sendiri Dia tuh Suzuki ini tuh Bagus Kalau mendesain Kayak gitu ya Gak yang Dia harus Lampunya Dua kanan-kiri Walaupun dia Memakainya Lampunya kayak gini ya Ini ditumpuk Atas bawahnya High beam dan low beamnya Ditumpuk kayak gini Dia tuh punya Garis desain sendiri Jadi keliatan bagus Kemudian untuk Desainnya Dia Suzuki Ini yang membuat Saya sedikit Agak Gak suka Kadang ada Komentar-komentar Kalau Paling bagus tuh Build quality-nya Dari Suzuki Kalau menurut gue sih Build quality Bukan kayak gitu ya Menurut gue sih Kadang ada yang mencela R15 tuh Build quality-nya Jelek Untuk yang sekarang Kalau menurut gue sih Gak gitu juga Nanti kita akan bikin Videonya di Part lain lah Video di part lain Oke Jadi untuk mesin dia 150 cc Tepatnya 147 Bagus Kemudian Nah Menurut gue Yang paling Bagus Jadi Memang Sebenernya sih Kalau untuk motor ini Suzuki GSX-R150 Ini tuh Dia gak punya Motor Gimana ya Kalau dibilang Motor standar lah Kalau mau bilang Itu standarnya Motor 150 cc Ya kayak gini Jadi Mesinnya Kuat Mesinnya bagus Mesinnya durable Walaupun dia Gak yang paling irit Di kelasnya Tapi dia mesinnya Bagus Dia ada kelebihan-kelebihan Tersendiri gitu Dan salah satu Yang menurut gue Paling Adalah kelebihan Yang hanya dimiliki oleh GSX Adalah ini nih teman-teman Dia punya keyless Nah Keyless ya teman-teman Ini udah keyless Dan kalau misalnya Kita gak bawa kuncinya Kayak gini Kita gak bawa kuncinya Maka dia akan Lost kayak gini Muter nah Gak bisa di Kunci kayak gini Belumnya disitu Nah Kalau kita bawa kuncinya Kayak gini nah Tekan dulu Baru kita bisa Untuk speedometernya Dia kayak gini ya teman-teman ya Kayak gini Untuk speedometernya Dan untuk di bagian cockpit Kayak gini ya teman-teman ya Nah Nah Kita nyalakan Kayak gini ya Karena di atasnya kayak gini Jadi untuk bagian desainnya Sini tuh ramping banget Ramping Jadi enak Jadi motornya tuh kayak Sangat kecil banget gitu lah Sangat ramping Bisa dipakai buat Slap-slip Kayak gitu lah Untuk sebagian Stangnya dia Under yoke ya teman-teman ya Under yoke kayak gini Ada bocil-bocil Dan gue aja Oke kita lanjut ya teman-teman ya Jadi untuk cockpitnya kayak gini Jadi stangnya under yoke Kayak gini ya Under yoke Di bawah segitiga ya Untuk sebagian kemudinya Jadi Untuk keunggulan dari GSX ini Menurut saya disini ya Di keylessnya ini Karena keylessnya ini tuh Bener-bener keyless yang Bener-bener safety gitu Tanpa kita membawa remote-nya Kita gak akan bisa nyala ini Dan kalaupun kita Mencoba untuk ngebobol Maka dia gak akan bisa jalan Kalau kuncinya itu gak Kunci keylessnya itu gak kita bawa gitu Jadi Itu menurut gue sangat aman Dan itu menurut gue Salah satu yang bisa diunggulkan Di GSX 150 Ini ya teman-teman ya GSX-R ini ya Kemudian untuk Starternya Ini tuh dia bagus Karena Dia memiliki sistem yang sedikit lebih unik Sekali kita pencet Kita gak perlu tahan Dia akan Berputar terus Sampai mesinnya jalan Kayak gini nih Nah Sekali pencet Tanpa perlu kita tahan Jadi starternya itu akan terus Muter Sampai motornya bener-bener bunyi Sampai motornya bener-bener Mesinnya Berjalan gitu Kok motornya bunyi Gimana sih Nih kayak gini Nah Jadi kayak gitu Oke Dan motor ini Nah oke Kenapa kita akan membahas motor ini Kenapa Hal-hal itu itu menurut gue Sangat worth it Untuk dipertimbangkan Ketika teman-teman ingin membeli motor Karena motor ini Saya dapatkan Di harga 16 juta Ini motor harganya Cuma 16 juta teman-teman Full STNK BPKB Di area gue tuh Sangat Sangat ini ya Ini tahun 2000 Perakitan 2018 Ini dibeli tanggung 2019 Dan teman-teman bisa melihat Tadi kilometernya berapa ya Berapa tadi ya Coba kita Kita lihat lagi ya Kilometernya baru Apa tadi 8.000 teman-teman Baru 8.000 loh Kilometer 8.000 Tergolong sangat rendah Kemudian Sudah dilengkapi dengan Keyless Kemudian juga Mesinnya sangat Bandel Mesinnya sangat Durable Sangat kenceng Walaupun gak Yang paling irit Di kelasnya Dan untuk Reading posisinya Cukup Cukup apa ya Cukup nyaman Walaupun gak yang paling nyaman gitu Karena Under York juga Cuma Dia gak terlalu Ngebungguk Seperti yang R15 ya Karena R15 tuh Bener-bener resi banget Kalau yang ini Gak terlalu Bedanya Ini kalau Menurut gue sih Kalau GSX-R ini Dia tuh rendah Untuk posisi Kemudinya Cuma dia deket sama Body Deket dengan bagian Ini bagian Pengemudinya Kalau R15 tuh Dia enggak Dia agak lebih tinggi sedikit Tapi Dia tuh Modanya jauh Jadi ketika kita naikin Dia agak lebih Bungguk Untuk yang R15 Jadi untuk Jadi Bagaimana untuk motor ini ya Untuk di harga R16 juta Sekarang Itu menurut gue Sangat worth it Untuk dibeli ya Kalau teman-teman Opsi Punya Uang segitu Untuk Dan teman-teman Ingin beli motor Spot fairing Yang sangat Bertenaga Sangat durable Dan menurut gue Kalau ini Bukan yang paling irit Tapi menurut gue juga udah 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 irit sih ya Dia bisa sampai 39 sampai 41 km per liter Kok menurut gue itu Udah irit ya teman-teman Irit menurut gue sih Karena Yang lain juga Enggak terlalu Beda jauh gitu Paling R15 Bisa 45 Kalau Kalau untuk CBR Gue enggak tahu Berapa Yang jelas Enggak terlalu Beda-beda jauh gitu kok Untuk body-bodynya Bagus Chatnya bagus Untuk motor-motor Di kelas 190 cc Ini menurut gue Sangat bought it Ketika teman-teman punya Uang Di angka 16 jutaan Mungkin 17 juta Dan ingin membeli motor Spot fairing Kelas 150 cc Karena yang lain Kalau R15 Kayaknya Enggak Belum ada yang segitu Masih di angka Sekitar 20 jutaan Tapi enggak tahu Karena R15 ini Udah keluar yang baru Di India ya Oke Oke jadi itu aja Untuk video kayak ini ya Jadi untuk reviewnya Untuk motor kali ini GSX R150 ini Cukup itu aja Kalau ada kekurangan Saya mohon maaf Karena Ya Ini Just informasi aja Buat teman-teman Gitu Oke Kalau ada kekurangan Silahkan tulis juga Kalau komentar Semoga video ini bermanfaat Semoga waktu teman-teman Bermanfaat juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan bye Bermanfaat Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.